Hei, selamat datang kembali di channel saya Kali ini masih suasana di rumah saja Tapi kita mau cari Benso Bakso, tapi tenang guys Kita menggunakan peralatan yang lebih lengkap Jadi kita sudah peten Benso Bakso Dan kita akan review di rumah saja Listen terus ya di channel kita Terima kasih 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 Sekarang kita akan review Ini suka review sih Aku cuma mau nunjukin Kira-kira di toiletnya ini ada apa saja Terima kasih Ini ada di rumah aja guys Yes, bener banget Dan kebeneran banget ya Karena kita lagi ada di rumah So, kita mau cobain menu yang lagi Viral banget Apakah itu? Apa ya? Ayo, udah keliatan ini guys Udah terlihat terpeng-peng nyata di depan kita ini Di menu PSBB-nya Bensu Eh, bukannya Bensu Kak Ruben Sopan dikit Oh iya, tapi kan Ini kan namanya Bensu gitu kan Oh namanya, betul Jadi kita mau cobain Punyanya Kak Ruben Onsu Nah, itu baru sopan Tama aja sih sebenernya Orang menu-nya juga namanya Bensu Yes, nomor stocking Jadi kita kali ini Mau mencoba beberapa menu-nya yang ada di sana Dan juga minumannya Betul banget Pasti juga penasaran dan lapar banget nih guys Nah, terutama kita kedua-dua lapar Oke, daripada kebanyakan ngomong Udah makin lapar aja Tentu aja bersama kita Berdua duo Maniak Jalan ini Dengan Kirsa Lopa dan juga Rikudo Fab of course Kita mau langsung aja nih Cicipin makanannya Let's go Yuk, kita mau langsung makan aja nih guys Sudah lapar banget Lapar banget sumpah Kira-kira menu mana dulu ya? Aku mau makan ini Ini apa ya? Saya coba Dari menu yang pertama Ini apa nih? Kita pasang semua satu-satu guys Karena kan mau coba Menyebutkan icip-icip guys Jadi satu-satu aja Karena kalau kebanyakan Ini mual nanti Kekenyangan maksudnya Ini kalau nggak salah Mitek-tek punya kan? Iya, Mitek-tek Ini Mitek-tek punya geng Kayak begini Kalau kamu bisa lihat Kayak begini ya Kita buka Mika keras Aku patah Mitek-tek Oh, tidak Mitek-tek Mitek biasanya Oke Dia dalamnya Ada apa nih ya? Apa itu? Apa itu? Saya tidak tahu Ada hayamnya, ada bakso-nya katanya Oh iya ini ada Ada bakso-nya kayaknya guys Ini ada bakso nih Aku dapat yang Yang Kelantan juga Apa namanya? Tosis Ini bentuknya kayak gini Apa tosis? Adati Pedas 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 ini guys Culan Ini pakai kuah apa enggak? Hmm Banyak-menyek kali ya Gak tahu sih Ayo Kita coba ini guys Menunya Cing-nya Oke Ini pedas sih Hmm Itadakimasu Enak sih Enak Beneran Cuma Wah Pedas ini level berapa ini ya guys? Gak ada levelnya sih Gak ada levelnya pedas Wah pedas ini Banget Buat kalian yang gak suka pedas Jangan dicoba deh Pedas banget Iya Pedas banget Gimana kamu pedas Capeknya segini Buat Gak ada gak? Gak ada gak? Gak ada ya Tapi pedas sih tapi enak Cobain juga nih Kita udapnya belum Kita aduk Kita cobain juga nih sayur-sayurnya nih Sayur-sayurnya Kalau kelihatan Oh Perut langsung bereaksi jadi panas guys Aduh gila Gila Ini sih luar biasa Gila Pedas loh Gila sayur sih Enak Enak tapi pedas Iya Pedas banget nih Cuma enak guys Gimana dong Daging asap Ini enak apa Memang aku enak Kayaknya kita yang lapar Hehehe Gimana dong Gimana Gimana Cuma pedas tapi enak Ini kayaknya ayamnya guys Cabanya sekiranya gini Rasanya tuh kayak api gitu ya Kayak daging asap Yap Ipan dulu guys Udah sebaut Ya belum makannya sampai kayak gini Berarti tuh enak Buat Lapet Inak Inak Oke Habis ya Habis Menunya Oke guys Kita lanjut Kita lanjut Lanjut ke menu kedua Nah Kita beli menu ini Ini apa ya Kira-kira dalamnya Roh nasi guys Akhir ketemu nasi Hmm Kemudian keliatan lah ya Kelihatan Pakai nasi Oke kita mau langsung aja nih Ini nyobain nasinya Ayamnya Ayamnya Ya ayam kan ya Ini ayam ininya Bro Merah 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 Nggak dikobain Ayamnya Manis pedes Manis pedes I love it Ini menu PSBB nya ini Menunya tuh ekstrim-ekstrim nih pedesnya Oke Dipada kebanyakan ngomong Kita langsung aja Lanjut ke menu berikutnya Ini menu selanjutnya Wah Ini lagi Ini lagi Jadi kita menggunakan sumpit lagi guys Ini apa itu Ini 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 apa ya Oh Mie yamin Oh Nasinya-nasinya oke sih Oh ya Kita tuang dulu guys Udah perut nih Udah kelamaan guys Oh my god Itu sangat-sangat lama Kita langsung nyobain aja nih Coba kita Nah Ini baru banget guys Mie yamin Iyalah Mie yamin Sejak kapan mie yamin pedes Bener gak Siapa tau kan Ini berbeda Mie yaminnya Agak berbeda ya Manis ya Agak ada bau apa gitu Oh mungkin kelamaan Iya Kita tambahkan dengan saus guys Mungkin akan lebih enak Mie yamin itu terkenal akan Dia punya mie yang Mie yang Berpadu antara Manis Dan juga Asin Tambahkan saus guys Biar hidupnya lebih berwarna Tidak Tidak Pedes Tidak Tambah pedes Namanya juga extra pedes Kamu tambah yang kecap Oke Kita campur Ini namanya kita racik sendiri guys Langsung aja Lalu kita makan lagi Lalu kita makan lagi Kita coba ya Coba ya Coba ya Coba ya Oh my god Gantian Itadakimasu Gantiannya ini lebih manusiawi guys Cuma kalau misalnya kalian suka yang pedes-pedes Lebih enakan yang sebelumnya ya Aku sih menyarankan yang mie tektek Mie tektek itu pedes loh Wow Banget Ini aku lebih suka yang ini aja deh Gak ada rasa apa-apa sama sekali Gak ada Gak ada Gak ada dikasih saus loh guys Tapi kita akan coba nih apanya ini ya Bakso Baksonya kalian Bakso halusnya nih Nah Kelihatan kan guys Enak minyak Baksonya enak kok Ya Lebih berasa kayak tepungnya gitu Doba sayurnya Oh ya aku belum Enak 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 sih Lebih kenyal ya Teksturnya lebih kenyal Lebih enak gitu loh Aku sih suka sayurnya ya Karena ini sayurnya dikasih agak banyak gitu Rawinya Ya Ayamnya ini gak ada Mau pakai ayam Ini gantinya bakso Oh iya Ayamnya gak ada geng Ini diganti bakso sama mereka Dan Abis Udah ayamnya tuh di miami tuh enak loh Asin manusia gimana gitu Ini namanya Enaknya itu Hingga tepes terakhir guys Luar biasa Abis deh Emotan dulu Oke Next Next Tinggal 2 menu yang paling besar ini guys Ya Kita akan coba yang ini dulu nih Oke disini kita Ini kayaknya dimulai dengan bahso Urat Lanjut lagi Ini tuh yang namanya begah guys Begahnya tuh karena kekenyangan minum kuah Kita masang aja langsung Itadakimasu Oke Rikudo akan mencoba Tanpa Rasa-rasa Itadakimasu Wala yung Lai ketuker tau Ternyata yang kita basro ini tuh adalah Bukan basro urat Nala Tapi Basro halus Basro nya cuma 3 piece apa 4 piece ya 4 piece 4 piece 4 piece ternyata guys Tuh bisa keliatan ya Udah sambal nya Walaupun halus Bentuknya itu kayak basro urat Rasanya asin Walaupun belum ditambahkan bumbu Tambahkan seperti ini Pas sih sebenarnya Bumbunya itu Kalau jadi udah Coba dulu rasa kuahnya Asin Mungkin kecapnya kurang banyak guys Tetap asin Lumayan lah ya Ini emang kuahnya deh yang asin Tuh Bihun nya Itu Bihun nya Bihun nya Dan Bisa Loba akan mencoba mie nya Coba Bihun Coba Bihun Sehatannya sini semua Enak-enak guys Ini Shou Un apa Bihun ya? Masanya kayak Shou Un ya? Masanya Shou Un kan? Masanya Masanya Let me know on the comment Beli yang kayak kita punya Terus kalian cobain deh Itu Bihun nya Itu Bihun apa Shou Un? I don't know Let me know on the comment Mie nya itu kenyal Selayaknya mie kuning lah ya Mie nya itu mie kuning telur Coba bakso nya guys Itadakimasu Bakso nya itu agak Agak keras Terus lebih berasa kayak Lada nya gitu ya Hmm Termasuk kategori agak keras Oke Betul Bakso nya ini Lebih ke merica nya Lebih ke berasa Agak lebih asin Ya Kuah nya asin Dan Bakso nya agak keras Tapi berasa merica nya guys Gak ada masalah Hmm Baik lagi sesuai selera Sesuai selera aja sih guys Buat aku ini It doesn't matter Gak masalah Lanjut Lanjut Menu terakhir Kita langsung unboxing aja Nah Ini Adalah Bakso Urat Kalau tadi Yang sebelumnya Yang menu keempat Itu bakso halus Yang ini bakso urat Kita lihat nih Jumlah bakso nya ada berapa Apis nih guys Tiga kayaknya Empat Empat Sama ya Jumlahnya ya Untuk mie bensu bakso Ini yang bakso urat guys Kita akan cobain ini Ini bakso nya kayak Bakso beranak gitu Iya Iya Lihat ga Ugo dan anaknya Nah Nah Nih Bedanya Nih guys Kelihatan ya Kita akan cobain kuahnya dulu guys Aku langsung makan yang gede Itadakimasu Kita coba bahso uratnya Hmm Bikasar 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 Dan nadanya juga berasa guys Untuk mie nya ini pasti sama guys Ini kita udah ga review lagi ya untuk mie nya Nah kan pasti tau lah Komen kita yang sebelumnya itu Kalau misalnya kalian Mau tau review nya kayak apa Langsung aja di back lagi ya Back lagi terus nonton sampai habis Nah Sekarang kalian tau nih bedanya apa Apa? Tapi Dia itu Padet Kita akan taruh kesimpulannya di akhir cerita perjalanan ini ya guys Oke Riktor Dua akan Coba dulu yang kecil guys Susah ya Mendingan pake sendok pak Susah Emang Yang kecil bandel Hmm Kita akan ngambil ini aja guys Sayur Oke Kita Memberikan Penilaian Apa yang nanti Nunggu Masih ada yang belum kita review guys Apa tuh? Kita masih belum review minumannya Ya guys Di depan kita ini Udah ada bensu drink Karena ini minumannya unik banget Kalau dilihat-lihat nih bentuknya ya Lucu gitu kan Ini bener-bener Ruben Onsu banget nih kan Tuh Bisa dilihat nih Jadi ada empat varian rasa Ada rasa mangga Terus rasa apel Leci Sama jambu Nih jambu paling terakhir Karena kita gak tau nih mana yang enak Makanya kita Pesen pat-patnya Kita akan cobain Kira-kira recommended yang mana dari 4 rasa ini Oke Kita lanjut ke Minumannya Oke Oke kita langsung aja nih Cobain Minumannya Bensu drink namanya guys Yes Yuk mau minum yang mana Ada empat varian rasa ya Ada leci Ada apel Ada jambu Sama ada rasa mango Yes Mungkin kita akan cobain dari mana dulu ya Serah Kalau Apple Apel 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 biasanya yang paling biasa guys Rasanya Langsung cobain aja Apel itu biasanya kalau gak kecut Keras guys Keras guys Eh Padahal makan banyak Kan banyak kan pekun Ya Keras juga Gampang Oke kita mau coba ini Yang rasa apel Namanya icip-icip doang ya guys Jadi gak terlalu banyak Cheers 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 Wow Minuman apa ya dulu yang ada sekotak gini tuh yang gepeng tuh Ceruti ya Mirip rasanya Ceruti yang termirip Enak ya Enak 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 Oke tapi kita belum Mau tepat menilai Belum nilai Dan semua ini warna yang kita suka belum Belum Baru bilang good aja Baru bilang good aja Masanya good Kita makan jambut Tekstonya lebih tebal ya Oke kita akan cobain Ini asli ya guys ya Asli Warnanya lebih merah ya Iya Daripada yang tadi Jambu tuh harusnya tuh Merahnya Kemungkinan udah disaring kali Iya Ini jambunya kan udah disaring Karena emang gak ada bijinya Harusnya ada bijinya sih Kayak kentel gitu lah Baunya sih udah jambu banget sih Iya Langsung aja kita coba Ini kayak Jambu ada rasa black colornya gitu loh What? Unik ya Jambu biji harusnya gak Gila sih Tapi ini jambunya kayak ada rasa black colornya Ngerti gak sih? Wah suka juga sih gue sih Iya iya aku suka ini jambu ini Gue suka juga sih Belom Belom Kita masih ada 2 pesaing lagi guys Oke lanjut Silahkan Kita coba yang Mangga dulu Muka asem kali guys ya Sudah berada di otakku ini Dia pasti pilihnya manga Nah kalo ini terselop udah bisa buka guys Ini kita coba yang mango Dari aromanya sih Terakimasu Kalo dari aromanya sih Ya Bukan bau manga ya Rasa manga markisa guys What? Serius? Tidak Ada rasa campuran sepet-sepet markisa nya gitu sih kalo yang manga ini Oh iya Kita akan cobain yang ini deh Leci Leci Yuk Ini bagus Ini bagus Kita sampai pada kesimpulan guys Kenapa? Dan untuk orang-orang yang gak terlalu suka pedes Dan juga gak terlalu suka yang gak pedes Terus? Mungkin yang medium-medium aja Bisa cobain yang ayam baladonya Wah bisaan aja Begitu Jadi gak terlalu pedes guys yang ayam baladonya Sip Gitu dan aku memberikan nilai untuk mie nya itu adalah Sembilang Tapi kalo yang itunya Yang baksonya Nah itu aku kasih nilai 7 Kalo rasanya menurut aku sih Hampir sama kayak bakso pada umumnya Cuma Kalo ini ada rasa yang berbeda tadi Mericanya itu doang guys Bedanya disitu dan kuahnya lebih asin Begitu Yes, i agree Dan untuk minumannya Tirsalofa memilih Tirsalofa memilih ini Tuh Why? Karena ini rasanya itu manis Kecut Pokoknya kayak nano-nano gitu deh guys Oke Pokoknya manis asin asin Rame rasanya Eh gak boleh perang Gak boleh sebutin namanya Loh Kan manis asin asin rame rasanya Bener Tadi sebutnya apa? Nano-nano Gak boleh sebut itu Loh nano-nano itu kan macam-macam Nano-nano itu kan sebagai rasa yang berbeda-beda gitu Ya gak usah Lanjut Oke jadi aku memberikan Rekomendasi minuman ini Cuma balik lagi ya Keselera kalian Diantara 4 ini Mungkin kalian juga ada yang berbeda Pengennya rasanya yang jambu Atau apa itu terserah kalian sih Ini murni pendapat dari Gue pribadi Seperti itu Oke untuk Rikudo fam Kalau untuk mie tek-teknya oke Rasanya enak This good about that But that's so very 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 pedas Pedes banget sih Ya pedes banget Langsung panas Buat kalian yang punya sakit mah Itu lebih baik gak usah deh Atau kalian gak suka pedes juga lebih baik gak usah Jangan dipaksain Ya bukannya kita ngejek jelek Bukan Tapi emang kenyataan itu pedes banget geng Seriously Kalau gak percaya coba aja Pedesnya sih Di mulut gak terlalu pedes Tapi begitu sampai perut itu panas gitu guys Oh iya Lebih berasa begitu sih Kalau boleh kak Aikasih saran Mendingan kalian makan yang balado aja Itu nasi Terus ayamnya juga gak pedes-pedes amat Well Oke lah Kalau mie aminnya Itu ya selainnya mie amin ya Cuma kalau yang ini Dia punya teksturnya lebih Ke arah Bunder Biasanya kan mie amin itu tipis Agak gepeng Dan agak asin A few inches later Tapi sayangnya kita gak bisa nyobain ayamnya Cuma karena Dia punya ayamnya abis Jadinya digantinya sama Bakso Bukso Bakso ya Terus kalau untuk baksonya sendiri gimana Nah ini kan Namanya juga udah bakso bensu ya Seharusnya kan baksonya itu Yang lebih nampol Yang lebih enak Dan lebih wahid lah ya Ketiba yang lain Tapi sayangnya tidak terlalu begitu Karena kenapa Ya so-so aja sih Dia tuh teksturnya Bukan ke keras juga Bukan ke lembut juga Tapi ke arah Kalau ibar kata bahasa otomotif itu Firm Jadi Padat Nah itu Seperti itu Bukannya gak enak Tapi Padat Kalau untuk bihunnya Ya gak tahu itu antara bihun atau soun Ya I don't know Just let me on the comment Kalau kalian tahu itu bihun atau soun Ya Soalnya ya Mesti sepupuan dan kemonakan lah itu ya Well Untuk Minumannya Of course I love this Lechi Lechi You know why It because The taste is very real Lechi 100% Rasanya itu bener-bener lechi banget Enggak ada campuran Ya Tiga ini sih gue gak tahu ada campuran apa enggak sih sebetulnya Kalian Silahkan beli Terus dicoba aja Ngobain sendiri Ngobain sendiri Terus let me on the comment ya Beritahu ke kita Rasanya seperti apa sih Menurut pendapat kalian Ya Bukan berarti ini gak enak Enggak Ini kan pendapat gue Jadi ya menurut gue ya Ini enak ya sudah Itu aja Kita sudahi dulu untuk Mereview Bukan mereview ya Lebih ke arah kita ngicip gitu kan Yes Kalau review kan kita bukan cip ya Jadi Ya Belum tentu Profesional gitu guys Ini menurutnya TJM aja Oh Kita ngicipin Makanan dari Bensu Bakso Dan juga Bensu Drinknya So Kita akan Kemana lagi nih Setelah ini Selanjutnya Nah Yang pasti Untuk saat ini Kita akan Stay tuned di rumah Kita akan bikin Konten yang Berada di rumah saja Stay at home Kalaupun kita perlu Mepet banget Harus keluar Ya kita akan keluar Hanya untuk Delivery order aja Untuk beli Ini aja Dan kita bawa pulang Dan kita review di rumah Betul Gak nongkrong guys Gak nongkrong Betul 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 Yang baru join di channel gue Jangan lupa wajib di Smash like button CAK Smash subscribe button If you new Viewer In here And share video In your social media And don't forget Turn on your notifications Still on Always Yang pasti Oke kita pamit Stay kerenyes Kerenyes Enjoy your moment And bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax